Di akhir pekan yang cerah ini, setelah satu minggu yang sangat melelahkan, aku berkesempatan mengunjungi sebuah lokasi di tepian sungai Progo, tepatnya di wilayah lendah Kulon, Progo. Di lokasi tersebut kabarnya terdapat sebuah pasarean dari seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Panggung atau Pangeran Panggung. Dan ingatanku langsung melayang ke beberapa tahun lalu, ketika masih sering keluyuran di sekitar daerah Pandeglang, Banten. Aku pernah mendatangi sebuah pasarean yang bernama sama, yaitu Ki Mas Panggung. Dan setelah ku coba mencari referensi terkait nama Ki Ageng Panggung atau Pangeran Panggung, ternyata juga ada di sekitaran Tegal, Jawa Tengah. Bagaimana kisah mengenai Ki Ageng Panggung atau Pangeran Panggung ini? Berikut yang bisa dihimpun senyum Indonesia dari berbagai sumber. Bagaimana kisah mengenai Ki Ageng Panggung? Salah satu murid Seh Siti Jenar yang paling populer adalah Sunan Panggung atau Ki Ageng Panggung. Sama seperti Seh Siti Jenar, asal-usul tentang Mbah Panggung atau Ki Ageng Panggung juga penuh dengan kontroversi. Sejumlah literatur menyebutkan, beliau merupakan cucu dari Prabu Brawijaya V, Raja Terakhir Majapahit dan hidup di masa sekitar tahun 1812-an di Sawojajar, yang terletak di tepi pantai barat Sungai Pemali. Ibunya bernama Dewi Murti Ningrum, asal dari Champa, negeri di kawasan Indochina. Beliau memiliki pertalian yang sangat lekat dengan Raden Patah di Demak. Raden Patah adalah pendiri Kesultanan Demak yang juga salah satu anak dari Brawijaya V. Sementara Babat Cirebon yang dikutip oleh George Quinn, menyebut Sunan Panggung merupakan murid Seh Siti Jenar, putra dari Sunan Kalijaga. Lain lagi yang dipaparkan dalam Serat Babat Jalasutra, tertulis bahwa Pangeran Panggung adalah guru dari Sunan Geseng. Beliau disebutkan merupakan cucu dari Prabu Brawijaya V, dan ayahnya bernama Joko Pamekas, alias Pangeran Kanduran. Nama Ki Ageng Panggung merujuk pada tempat tinggal semasa hidup yang berupa pulau karang yang menjulang tinggi di tengah-tengah laut dan masih terpisah dari Pulau Jawa. Masyarakat yang mengetahui keberadaan beliau sering menyebut sebagai mbah-mbah yang ada di Panggung. Dari situ asal-muasal sebutan mbah Panggung. Sepak terjang Sunan Panggung juga hampir menyerupai gurunya. Beliau menyebarkan agama di pesisir Pantai Utara atau Pantura, khususnya di Kota Tegal hingga ke Kabupaten Berbes. Semula beliau berguru dengan Sunan Kalijaga, namun saat dikirim Raden Patah ke Pengging untuk menjadi mata-mata Seh Siti Jenar, beliau justru tertarik dengan ajaran-ajaran dari Seh Siti Jenar. Beliau kemudian mengikrarkan diri menjadi pengikut setianya. Ajaran yang diusung dianggap sebagai pengejauan tahan dari ajaran Seh Siti Jenar. Karena guru agungnya yaitu Seh Siti Jenar dihukum mati, Kiageng Panggung pun marah besar. Beliau mendirikan paguron lemah abang di Pengging dan memiliki murid yang sangat banyak. Sebagai balasan atas tindakan wali Songo terhadap Seh Siti Jenar, beliau memelihara dua ekor anjing. Kedua anjing itu diberi nama Iman dan Tohid. Dalam persepsinya, kedua ekor anjing tersebut merupakan jelmaan nafsu manusia yang berbentuk hewan. Manusia dan anjing menjadi makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Sehingga antara manusia dan anjing tidak punya kehendak di luar kehendak penciptanya. Agar nafsu hewan dibuang keluar dari jiwa manusia, beliau mengajak kedua anjingnya berlari-lari mengelilingi sebuah rumah ibadah. Kiageng Panggung mendapatkan peringatan keras dari Dewan Wali Songo. Kesalahannya dinilai semakin berat karena dianggap menyebarkan ajaran yang berbeda dan menyimpang. Kiageng Panggung mengkritik bahwa ajaran agama yang disebarkan para wali hanyalah kulitnya saja. Sedangkan inti sari atau bagian yang terpenting tidak pernah diajarkan kepada penduduk di Jawa kala itu. Dengan terang-terangan, Kiageng Panggung mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa berbagai ritual agama tidaklah penting. Menurut Kiageng Panggung, ibadah secara rutin tersebut justru akan menjadi tira yang membatasi manusia dari pengetahuan tentang nilai yang utama dan sejati. Dalam Serat Suluk Malang Sumirang, Kiageng Panggung disebutkan sebagai adik tengah pangeran ngudung yang dinyatakan sebagai Kicok Rojoyo alias Sunan Geseng. Dan kemudian seperti halnya Sang Guru, Kiageng Panggung murid dari S. Siti Jenar ini menjadi target yang harus dihukum mati. Maka, Kiageng Panggung dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Kiageng Panggung sendiri menerima hukuman itu dengan lapang dada. Di depan para pemuka agama dan juga pembesar istana, beliau tak takut menghadapi api yang berkobar di tengah alun-alun. Ketika api unggun mulai membesar, beliau memerintahkan kedua anjingnya untuk masuk ke dalam api. Kedua anjing itu saling berkejar-kejaran, berguling-guling di tengah bara api dan ajaibnya tidak ada satupun api yang bisa membakar kedua anjing tersebut. Menyaksikan hal itu, Raja Demak Murka dan meminta Kiageng Panggung masuk ke dalam api. Sebelum menerima perintah itu, Kiageng Panggung meminta secari kertas dan juga alat tulis. Di tengah api yang berkobar, Kiageng Panggung menuliskan sebuah suluk berbentuk puisi yang disebut sebagai Suluk Malang Sumirang dengan pembukanya Dandang Gulo. Setelah selesai menulis suluk itu, Kiageng Panggung dan dua anjingnya keluar dari bara api. Suluk Malang Sumirang tersebut diberikannya kepada Raden Patah. Setelah itu, Kiageng Panggung pun pergi meninggalkan arena tempat pembakaran tersebut dan menghilang entah kemana. Kisah mengenai Kiageng Panggung sampai saat ini masih menjadi misteri. Tak banyak sumber tertulis yang bisa ditemukan mengenai keberadaan nama Kiageng Panggung ini. Kiageng Panggung muda bernama Raden Panji hidup di lingkungan para wali di Jawa, bagian utara sekitar Demak. Sementara, dari laman resmi Kabupaten Kulon Progo disebutkan mengenai Kiageng Panggung dengan kisah yang diawali dari perjalanan hidup Raden Panji untuk melaksanakan tugas para wali melakukan penyamaran menyelidiki wilayah Gesing. Yang saat itu berkembang ajaran Seh Siti Jenar yang menurut para wali adalah ajaran yang sesat. Dalam menjalankan tugasnya, Raden Panji justru tertarik mempelajari ajaran Seh Siti Jenar. Hal tersebut diketahui oleh para wali sehingga membuat mereka marah. Pengaruh ajaran Seh Siti Jenar makin meluas. Para wali pun kuatir akan keadaan tersebut. Hukuman mati terhadap Seh Siti Jenar oleh para wali diketahui oleh Raden Panji. Beliau menjadi marah. Namun wujud kemarahannya disampaikan dalam bentuk kritik satir. Salah satunya dengan memelihara anjing yang diberi nama Iman dan Tauhid. Beliau juga dikabarkan mendirikan padepokan di daerah Pengging. Pengaruhnya semakin luas karena Raden Panji memiliki keahlian dalam bidang seni. Beliau selalu menggunakan pendekatan budaya dan kesenian pewayangan. Beliau juga konon memiliki suara yang bagus sehingga mendapat julukan Ki Watisworo. Beliau juga mendapat julukan Ki Ageng Panggung karena kepiawayannya mendalang dan membuatnya sangat disukai. Beliau dikenal sangat dekat dengan masyarakat karena kepribadiannya yang toleran, rendah hati, serta bersahaja. Pada akhir hayatnya, para wali semakin khawatir dengan ajaran Ki Ageng Panggung yang akhirnya menjatuhkan hukuman bakar pada beliau. Atas perintah Sunan Kudus, akhirnya Ki Ageng Panggung menjalani hukuman bakar tersebut. Namun beliau bisa lolos dari hukuman itu. Riwayat lain mengatakan api tak mampu membakar tubuh Ki Ageng Panggung. Justru beliau mampu menyelesaikan naskah karangannya atau suluk yang berjudul Suluk Malang Sumirang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, selepas hukuman bakar tersebut, Ki Ageng Panggung diusir dari demak dan mengembara keluar daerah. Dalam pengembaraannya, beliau selalu berpindah dan tinggal di beberapa tempat. Antara lain di Tegal, Boyolali, Klaten, dan akhirnya tiba ke Yogyakarta bagian selatan yang sekarang dikenal sebagai daerah lendah hingga akhir hayatnya. Dari mana Ki Ageng Panggung memiliki keahlian dalam bidang kesenian? Dari beberapa literatur, Ki Ageng Panggung disebut sebagai putra dari Sunan Kalijaga hasil pernikahan dengan Ratna Siti Jainab. Perjalanan menuju ke arah Pasarian Ki Ageng Panggung atau Pangeran Panggung sangatlah menyenangkan. Aku masih bisa melihat suasana pedesaan yang asri dan tenang. Dan kemudian aku pun tiba di sekitaran tepi sungai Progo yang sangat sejuk ini. Lokasinya bernama Lembah Pereng yang di sekitarnya menjadi tempat wisata dan juga tempat perkemahan. Terima kasih telah menonton! Aku kemudian segera menaiki anak tangga yang menuju ke sebuah tanah perpukitan. Terima kasih telah menonton! Dari kejauhan terlihat bangunan yang sepertinya disediakan untuk para pengunjung. Terima kasih telah menonton! Terlihat juga deretan bebatuan yang dibentuk menyerupai tembok tak begitu tinggi. Di depannya terdapat dua buah makam tanpa tanda apapun. Sedangkan di bagian dalam juga terdapat dua buah makam dengan ukuran yang agak besar dan terlihat lebih panjang dari ukuran makam-makam biasa. Dan hal ini pun yang pernah aku temukan di sekitaran Pandeglang Banten kala itu. Dua makam di depan area makam pangeran panggung ini dikabarkan merupakan makam hewan peliharaan pangeran panggung yang berupa dua ekor anjing bernama Iman dan Tauhid. Terima kasih telah menonton! Sejenak kemudian aku pun segera berdiam diri mengaturkan hormat dan berharap kebaikan tercurah pada Ki Ageng Panggung atau pangeran panggung. Suasana di sekitar lokasi ini sangat membuat betah karena angin sejuk berhembus sangat rasa dan juga karena suasananya yang sangat menenangkan. Terima kasih sama Agusti untuk perjalanan-perjalanan yang luar biasa ini.